selamat menikmati pengen jalan-jalan di daerah sini supaya teman-teman yang tidak tahu di Pulau Mandangin supaya tahu keindahan-keindahan yang ada di Pulau Mandangin terutama di bagian Candin ini dan di sini biasanya kalau Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha maupun Hari Raya Ketupat biasanya banyak dari masyarakat Mandangin ke sini karena apa? karena di sini itu destinasinya sangat alami sekali alamnya itu sangat alami sekali sehingga orang itu tertarik bukan hanya dari kalangan masyarakat Pulau Mandangin dari kalangan masyarakat luar itu biasanya pengen ngetrip di sini contoh gitu, contohnya itu kemarin itu ada segerombolan sepeda goes tahu sendirilah segerombolan sepeda goes itu seperti apa dan sepeda goes tersebut itu dari apa? dari luar Mandangin intinya itu masyarakat luar pengen ngetrip di sini dan di sini menurut komentar-komentar orang-orang luar itu sangat apa ya? sangat destinasinya itu tuh sangat cocok sekali untuk buat hiburan atau liburan untuk keluarga atau teman-teman refreshing liburan di Pulau Mandangin oke tetap ikutin video dari channel Val Putra Mandangin mengenai vlog-vlog keindahan candin ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan like juga dan share ke social media oke guys oke guys seperti ini suasana dari destinasi Pulau Mandangin dan di sini sangat alami sekali tumbuh-tumbuhannya sangat lebat sekali guys dan ini sangat cocok sekali untuk untuk wira apa untuk wisata-wisatawan yang pengen liburan di sini oke seperti ini dan tepatnya di hadapan saya ini adalah tempatnya candin dimana ini semacam batu besar yang pisah dengan Pulau Mandangin bukan pisah sih termasuk punyanya Pulau Mandangin dan ini adalah ikon dari destinasi Pulau Mandangin dan suasananya di sini itu sangat apa sangat siap sekali dengan pepohon-pepohon yang sangat lebat sekali guys pokoknya di sini itu alami banget guys kalau teman-teman pengen liburan ke sini dan sangat sayang sekali dari pihak kepala desa atau perangkat desa di sini tidak ada penjagaan guys jadi banyak remaja-remaja dan pacar-pacaran di sini merasa apa merasa bebas kalau di sini tidak ada penjaganya guys di sini seandainya harapan saya itu semoga ada penjaganya kenapa demikian karena supaya tidak menjadi ladang permesuman di sini atau tempat mabuk-mabukan di sini guys karena di sini ditempatin anak-anak yang tidak benar intinya bisa teman-teman lihat ini suasana dari pulau Mandangin Timur Candin sangat lebat sekali dan masih alami bau-bau hutannya dan di sini saya pengen ke bawah tapi rada-rada takut guys soalnya sudah jarang tidak ke sini lagi meskipun saya masyarakat belum Mandangin cuma dulu sejak kecil pernah main ke sini tapi sudah lama tidak kemandangin sehingga pepohonan-pepohonan sangat lebat sekali kalau kalau dari sampah sendiri itu disini lumayan tidak terlalu banyak sampahnya cuman ya lebat lah guys lebat seperti ini entah ada ularnya entah apa itu bisa teman-teman lihat ya suasana dari pulau Mandangin sangat alami sekali tidak kalah dengan hutan-hutan lainnya guys dan disini banyak kambing yang berkeliaran guys jadi disini tidak banyak kambing yang berkeliaran nah seperti ini guys kambingnya lagi tiduran guys pakai tikar lagi oke guys kita keliling-keliling guys jadi disini sangat alami sekali mengenai semacam pusko dan saya harap semoga disini ada pusko atau penjagaan untuk untuk menjaga keamanan-keamanan dari pulau Mandangin dan supaya tetap lestari dan menjaga alam pulau mandangin mandangin dan 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 disini biasanya bisa lewat guys tembusan dari bawah cuman saya nggak mau lewat karena takutnya nanti ada ular gitu jadi cukup disini aja Oke guys sekian dari video pada kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe di channel for putra mandangin jika teman-teman menyukainya jangan lupa untuk di like di video ini supaya channel for putra mandangin selalu berkembang Oke Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh